Pagi menjelang matahari terbangun dari tidurnya, aktivitas masyarakat mulai bergeliat memutar ekonomi di segala sendi kehidupan, memaksa setiap masyarakat untuk melakukan sesuatu, guna memenuhi kebutuhannya. Sebagai tonggak sejarah kehidupan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangun identitas bangsa, hasil pertanian di tanah Ibu Pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari para petani yang memanggul cangkul dan garu tanpa mengeluh, sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju. Seperti halnya, petani kelahiran desa pelage 50 tahun silam, beliau hanya lulusan SMA, bersama rekannya beliau berhasil memajukan perekonomian di daerahnya. Dengan mendirikan kelompok tani Mertenadi, yang bergerak di pertanian sayur asparagus, beliau mampu merangkul petani-petani di daerahnya, agar mampu mengembangkan tanaman jenis baru, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerahnya. Nama saya Wayan Suparihase, umur 50 tahun, berhalamat Banjarbukian, desa pelage, kecamatan Petang, Kabupaten Bandung, Bali. Awalnya kita bertali juga, itu yang ditanam juga sayur-sayuran, seperti kul, buncis, tomat, itu semuanya, kita sudah lakukan penanaman, tetapi pada akhir, pas kapanen itu pasar, harganya masih di bawah. Saya mulai jadi petani asparagus, itu tahun 2009, ini ada kerjasama antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Taiwan, mengajarkan kita dari pembibitan, setelah itu penanaman, dan pas kapanen, sampai ke pasar. Kita itu mengajak petani untuk berlatih, menjadi petani yang modern, karena asparagus ini bisa diterima secara internasional sayur ini. Maka dari itu, dibentuklah wadah suatu organisasi, tidak boleh organisasi tanpa ada badan hukumnya, maka dibentuklah kooperasi Tani Mertenadi sebagai pengayom asparagus yang ada di Kabupaten Bandung dan di Balikus. Asparagus di desa kami itu mendapatkan penghargaan top 25 tingkat nasional, dan dari mutu nomor satu di Asia. Pemerintah juga sangat mendukung, apalagi pemerintah Kabupaten Bandung. Baik itu berupa sarana-prasarana, pendidikan, pelatihan, semuanya didukung dari pemerintah Kabupaten Bandung, dan provinsi bahkan tingkat nasional dari kementerian, memang kita sudah dibantu dan didukung sepenuhnya. Serta-merta dari kerjasama dengan BRI, khususnya di Kecamatan Petang, kita melakukan kerjasama dan sangat menguntungkan. Kita selaku petani, kita banyak perlu modal, maka dari itu, dari BRI juga ada pinjaman seperti kur, maka dengan itu kita sangat dibantu. Bahkan sampai di kooperasi pun, transfer pembayaran ke petani dan ke anggota kooperasi seluruhnya, bahkan ke pegawai semuanya, itu tidak ada pakai wang cash, kita semuanya transfer lewat BRI, pembayarannya juga dari BRI langsung ke petani. Harapan yang selaku petani, saya mengajak dengan petani-petani muda khususnya, mari kita kembangkan asparagus, karena asparagus itu sangat menjanjikan. Pasar juga masih dibutuhkan, bahkan banyak pasar luar negeri yang meminta, tetapi kita belum bisa penuhi kapasitasnya. Bank BRI dengan kredit usaha rakyat adalah mitra usaha terpercaya, yang menyediakan solusi perbankan menyeluruh dengan segala keunggulan yang dimiliki. Bank BRI bertekad, tetap menjaga komitmen dan konsistensi dalam usaha pemberdayaan mikro, kecil dan menengah, serta tetap menjadi mitra usaha terbaik masyarakat. Mari, majukan sektor pertanian, demi mewujudkan petani yang maju, modern, sejahtera, agar mampu bersaing di pasar lokal hingga internasional. Semangat kelompok tani Mertenadi, selaras dengan cita-cita BRI, membangun perekonomian, dan melayani masyarakat, dengan setulus hati. Terima kasih telah menonton!